Intro Dibutuhkan kerja sama tim yang kompak untuk menaikkan Gipan Kastur ini. Dan akhirnya, crew harus memotong kayu yang menghalangi akses masuk agar Gipan bisa masuk. Ini gimana? Gak nyampe? Ada yang naik tangga, naik tangga. Naik kesini nih. Gak tau nih, muat apa enggak. Soalnya kondisi si tempat tidurnya itu lebih besar dari pintu kamarnya sendiri. Tapi tim dan juga Bandis lagi berusaha sih nyobain. Lihat aja itu muka-mukanya pada ngangkatin. Itu jatoh, Mifta. Kamu kepalanya harus dibawa. Sekarang kita naik ke atas ya. Tapi mentok nih, gak bisa lewat nih. Masuk! Akhirnya berhasil juga walaupun sedikit kita harus membongkar. Itu ada tiang penghalangnya. Tapi kita bisa juga nanti kita benerin lagi ya. Masuk! 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 Hidup! Angkat soto. Mas! Proses penataan ruangan pun mulai dilakukan Saat ini, kondisi ruangan 95% hampir selesai Terlihat sangat berbeda kan? Pot bunga Pasti cakep kalau kasih bunga Cantik, ayo kita bersih-bersih lantai Wanis, lu lurus belum? Bersih ya Kurang-kurang, kena bikin AUSB by my last t-shirt Said you are a friend of mine Oke lah ya Ngomong, Mas Jimmy kemana? Tau, tadi mana? Oh lagi bener, itu masih ini rap lemah Dibuat yang kurang kuat tadi I would be the one I am today Had been a friend of mine Aduh ampun Ternyata saking kita berkali-kali turun, naik, turun, naik, turun, naik Dengan akses yang begitu sempurna Bener Kita bisa merubah ini ya Ini sesuatu kamar yang sederhana Tapi bisa berubah banget Banget, banget Jadi ini kamar kita rubah menjadi lebih bersih Kedua, finishingnya lebih serius Karena kemarin kan memang kondisinya masih seadanya belum mateng banget Dindingnya masih semen Ya, cupnya masih langsung ke rangka-rangka itu Dan barang-barang lama itu kita pindahkan semuanya ke ruang bawah Pemilihan warna dalam mendekor suatu ruangan harus sangat diperhatikan Warna antara ruangan dan furniture sebaiknya senada atau matching Selain itu, ukuran furniture juga tidak kalah penting Sesuaikan dengan besarnya ruangan Jangan sampai ruangan terasa sempit akibat pemilihan furniture yang terlalu besar Atau sebaliknya Manis, mungkin bisa kita jelasin ke pemilihan satu persatu ini untuk sudut disini Ya, itu kita kasih aksen cat Cetnya warna kalem ya? Ya, warna kalem, kopi Jadi kita sepakati warnanya putih dan warna-warna krem Warna-warna yang memberikan efek suasana, gamai Kebetulan kan memang yang punya senang banget warna-warna Oke, kita tidak memberikan banyak aksen-aksen barang-barang Disini ada satu kabinet Lalu bunganya ini adalah pilihan dari Jimmy Sekarang kalau kita bicara tentang tempat tidur pemirsa adalah tempat untuk istirahat Betul-betul kembali bekerja Apalagi disini betul-betul daerah padat penduduk Ini adalah perumahan di daerah padat penduduk Jadi ini salah satu contoh dari kami bertiga Dan teman-teman semua tim The Project kali ini menyampaikan bahwa Pattern dinding dalam satu dinding Itu bisa menjadi nyawa juga dalam ruangan ini Ya, betul Dan ini sengaja dibuat untuk gantung atau hanging Sehingga bisa meletakkan barang-barang lebih leluasa di side table-nya Ada karpet juga buat duduk duduk Coba Lil duduk-duduk disini Nih, kalian juga nih berdua nih duduk-duduk disini Tes, tes, tes Kayak duduk di karpet Emang ini karpet Jadi, seperti ini ngobrol mungkin kalau sebelum tidur fungsinya kita buat Oke, ini mungkin kita perlu sampaikan kepada pemirsa ukuran ruangannya lagi Yes, boleh 4,6 meter x 2,9 meter Dan ruangan ini adalah ruangan kamar Di mana di bawahnya sudah ada ruangan dapur kecil dan ruangan keluarga Yang imut-imut juga Dan kamar mandi satu Oke, kita puas akhirnya dan juga selesai juga project kita bersama Mbak Anies Sampai ketemu lagi untuk project berikutnya dengan tentangan yang lebih gila Oke, semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga eming inspirasi Dan jangan lupa saksikan terus the project setiap hari minggu jam 8 pagi Jangan lupa saksikan terus the project Oke, jangan lupa ya Bye Yuhuu, selamat berakhir Pakan Pantauers Ketemu lagi nih sama para ejen yang akan menceriakan Indonesia Kali ini ejen Aming, Melky, Aden, Boyen, Daisuke, dan Jody Jalan-jalan ke luar negeri lagi nih Mereka akan menjalankan misi di Hong Kong Halo, selamat datang di Hong Kong Penasaran kan gimana serunya? Jangan kemana-mana ya Saksikan terus Mission X Semangat �k petakas Jangan lupa like dan share Jangan lupa like, share